Pemirsa Pasar dan Pusat Grosir Tanah Abang menjadi sorotan beberapa waktu lalu belakangan lantaran sepi pembeli. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan pasar sepi pembeli lantaran produk impor terutama buatan Tiongkok dijual dengan harga sangat murah di platform e-commerce dan juga social commerce. Pasar dan Pusat Grosir Tanah Abang seolah tak lagi menjadi magnet pembeli. Suasana lorong pasar yang dulu bahkan sulit untuk berjalan, kini sepi dari pembeli. Sejumlah pedagang tampak berusaha berjualan melalui platform online dari tokonya. Kondisi pasar tanah abang ditinjau langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Teten melihat langsung kondisi pasar tanah abang yang sepi pembeli. Penurunan omset pedagang rata-rata di atas 50%. Para pedagang bahkan sudah berusaha berjualan melalui platform online, namun produk mereka sulit bersaing. Teten mengakui produk impor dari Tiongkok dengan harga sangat murah, kini membanjiri pasar platform e-commerce dan social commerce. Jadi ini kekalahan pasar offline seperti di Tanah Abang ini, bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online. Karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Nah karena itu, saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Pemerintah di nilai terlambat mengatur platform digital seperti e-commerce, terutama social commerce. Produk impor dengan harga murah membanjiri pasaran, mengakibatkan para konsumen beralih terlebih saat daya beli melemah. Transformasi digital hanya berkembang di sektor e-commerce atau sektor hilir, bukan di sektor produksi, sehingga produk dalam negeri kalah sain dengan produk impor yang lebih murah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Sutrisno E-News.